namanya Bambang kalau untuk kandang sapinya sendiri 2009 sebelumnya ini kandang kuda kandang kuda karena satu dan lain hal akhirnya dipindah ke kandang sapi kuda pacu ini kalau kandang sapi harusnya nggak nggak sekat-sekat ini karena kurang apa ya kurang kurang praktis lah kurang praktis tapi karena rekonstruksinya konstruksi kandang kuda ini kalau saya lepas sekatannya ini beban-bebannya nggak kuat ya memanfaatkan yang adalah memanfaatkan yang ada dulu awalnya fatening pengemukan tapi karena kita minim pengalaman plus networknya juga minim dan pada waktu itu ada kendala harga sapi murah sehingga pada waktu itu apa yang kita keluarkan dengan income yang masuk itu nggak nggak sesuai kerugiannya ya hampir 300-an 300-an juta untuk pulihnya lagi tahun berapa itu mas? itu untuk pulihnya bertahap ya jadi awal 2011 keluarga udah mulai baik kita juga udah mulai sedikit banyak ada pengalaman terus dari situ kita nggak fokus ke fatening nggak fokus ke fatening kita bagi dengan breeding kita bagi dengan breeding nah sistemnya ada yang kita rawat sendiri ada yang kita titipkan ke orang petani nanti kalau sudah beranak nanti diambil anaknya nanti diambil anaknya selain itu juga ada, kamu juga masih ada? ada itu buat harian atau buat? ya buat harian ada, buat persiapan korban juga ada selain petunjukkan gampang juga menyanyaini petunjukkan ya? iya untuk sapi cuka? sapi kambing saya melayani korban akikoh dan lain sebagainya saya juga melayani nah yang sebelah sini mas, ini gimana mas? ini dulu belinya masih umur... 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan ini gandeng sama itu yang ada tanduknya yang sebelah, yang tanduknya hitam yang tanduknya ke depan yang tanduknya ke depan itu saya beli 2 ini 23 tahun 2017 sudah lama ya? ya lumayan tapi sudah yang ini sudah beranak 2 kali di sini jantan-jantan yang ini beranak sekali juga jantan sekarang itu posisinya sudah penting ini baru dikawinkan nggak tahu nanti ini belum dicek kira-kira akhir bulan 1 lah ini aktikatnya mas Nambang juga sempat waktu umur 12 bulan eh 13 bulan mas ya? 13-14 bulan lah 13-14 bulan itu ada tanda berai cuma saya sebenarnya belum begitu berani untuk mengawinkan tapi karena terlanjur sebenarnya mau mengawinkan induknya yang besar itu karena beraihnya sudah kelewat akhirnya dimasukkan ke sini pada waktu itu kondisinya pas beraih nah sebenarnya masih terlalu muda masih terlalu muda tapi untuk berarti untuk waktu kemarin itu sudah matang mas Nambangnya itu? ya sebenarnya secara seksual sudah matang tapi kalau secara fisik sebenarnya kurang sebenarnya kurang karena umur segitu kan dan apa ya pertulangannya itu masih lemah oh satu kemarin itu normal mas ya? gak ada yang gak ada gak ada normal semua dan ini juga anaknya ya mas Nambang? ini anaknya kecil tapi dari an apa kalau orang orang Jawa bilang itu sinong daging ini ini setahun setahun iya satu tahun sampai belakang gitu bokongnya api ini sekali baru sekali ini sekali baru sekali iya sebenarnya induknya ini besar besar banget kayak itu cuma induknya ini urap beligon 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 cuman karena mungkin ya mungkin masih terlalu muda terus dikawinkan itu akhirnya pertumbuhan tulangnya mungkin ya mungkin kurang kurang bagus kalau indukannya ini di sini beranak mau tiga kali itu anak yang kedua anak yang pertama nanti saya masih ada videonya kemarin korban baru dipotong ini ini baru mas baru berapa bulan 17 17 dari belantik belantik ini metot anak metot anak cuman kaya ini kaya tiga kali beranak ini belok geretane sungguh itu berdukannya tiga kali kapurannya jas jas ya utama mas pilihan kapurannya itu utama biar gak kalau pemilih ya betul indukan berbedingnya cukup pilihnya mas yang jelas ano mas yang utama saya kalau induk itu kapurannya harus simetris simetris itu empat terus posisinya juga sejajar enggak enggak kadang ada orang yang ngomong wah punya saya buntingnya 6 menurut saya enggak bagus nah menurut saya enggak bagus nah menurut saya enggak bagus kan juga dikontes juga nah dikontes juga dikontes juga ini 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 kayanya bunting saya belum saya lempitan di depan awal enggak gitu mas lempitan gimana itu ada yang buat ya kayak gitu mas ini aku enggak enggak begitu melihat sesitu sih nah enggak begitu melihat sesitu ini kelihatannya samping ini gepeng tapi anaknya bagus-bagus anaknya bagus-bagus itu ini yang yang kedua cuman enggak tahu ya apa ketika saya silangkan limosin dengan simental ini itu perasaanku pertumbuhannya kurang-kurang begitu maksimal gitu jadi limosin gak gitu mas limosin kalau limosin dikawin dengan limosin jadinya bagus kalau limosin lawan simental kurang bagus anaknya itu yang laku 48 hidup yang di luar itu itu kan simental juga simental juga itu ya gitu enggak bisa bulet bener gak bisa ini setahun lebih setahun tiga bulan belum 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 dalam tomborannya sini gamblong jenjet terus katul sentrat nanti kalau untuk yang indukan yang sama semua sama cuman nanti kalau untuk fatening di atas 20 bulan mulai ditata makannya itu ampas tahu sama singkong ampas tahu sama singkong terus untuk induan nanti kalau udah beranak atau menjelang beranak baru ampas tahu dimasukkan yang ini ini tiga jalan tiga jalan tiga jalan yang yang satu udah di cek positif ini 4 bulan lima jalan lima jalan lima jalan yang ini ini tiga jalan tiga jalan harusnya akhir akhir bulan ini atau awal tahun nanti saya cek cekan cek 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 oh boy kadang-kadang orang pembeli itu kadang kalau enggak ada tanduknya kurang marah kurang marah tapi sebenarnya kalau untuk peternak peternak enggak tahu ini ilmunya tapi kebanyakan pengemukan itu kalau sapi dugul cepet gemuknya cepet enggak tahu itu ilmu-ilmu piye saya juga enggak tahu tapi banyak peternak yang bilang gitu saya rata-rata kalau sapi saya yang dugul itu rata-rata bobotnya di atas sembilan rata-rata itu dua setengah tahun itu rata-rata di atas sembilan padahal kalau kita hitung makannya juga enggak terlalu bagus-bagus banget ini juga baru mas ini baru bulan sembilan ini saya beli enggak ini kemarin sih bar keluron baru keguguran ya ini ini saya beli sama anaknya itu pasang enggak di rumah di rumah dua puluh dua setengah dua puluh dua setengah sama anaknya itu terus sampai sini saya kawinkan terus tujuh puluh hari lebih saya cekkan katanya kosong telah diisi lagi ternyata ada anaknya nah iya belum rejeki lah belum rejeki ini saya saya program lagi untuk jadikan badannya dulu ini saya saya full ah dibengkel dulu saya full apa ini apa mineral 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 mineralnya ini khusus enggak tahu ini ada enggak kalau di anak ini dokter saya yang ngasih ini 60 ribu 60 ribu tapi pemakaian cuma satu sendok ini khusus untuk ini dua ekor ini karena yang satunya butuh untuk pemulihan yang satunya butuh pemulihan juga kakinya habis patah ini anaknya ini mas ya anaknya indukan itu ini mempertahankan mas ini ya ha? mempertahankan mas ini ya iya iya karena ini senangannya baik mas kelangenan yang baik bapak saya tadi ini terbesar terakhir ini gimana ya? gimana? terbesar terakhir ini gimana ya? iya gini mas eee musibah sih ya ini majangi sapi majangi sapi sebelahnya waktu dijemur terus kepleset eee monteng akhirnya ya ini dokter wis angkat tangan karena posisinya di atas dengkul nah di atas dengkul tapi kita pakai ilmu ilmu-ilmunya orang dulu di pakai apa? randu kulit-kulit kayu randu 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 ini 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 kayu randu ini nah ini sebenarnya waktunya ganti ini ini waktunya ganti itu randu ini depan situ sempet juga kepikiran tapi sebenarnya nggak dijagal nih mau tak potong sendiri gitu tak potong sendiri ya nggak kepikiran untuk dijagal nih potong sendiri aja untuk kono dikek-kek nih kono tapi bapak maniman gitu coba sih nanti kalau nggak bisa ya tapi sebenarnya kalau nggak matah ini ini kemarin waktu umur 11 atau 1 tahun ya baru ditawar 25 baru ditawar 25 padannya tuh aku super siku padannya cuman ya gede musibah ya saya mati udah 2 kali mas tapi itu mati 2 kali sih yang pertama itu itu karena lumpuh yang kedua sapinya indukan nggak sakit nggak apa tiba-tiba mati enggak 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 tahu mungkin mungkin dulu karena itu sapinya masih baru belum ada satu bulan kalau dokter saya bilang kemungkinan dulu pernah infeksi ini enggak tahu biasanya sapi infeksi itu nggak bisa dideteksi suatu saat dia apa istilahnya kumat ya langsung keblak kalau nggak ketolong itu hitungannya nggak sampai 1 jam udah udah makanya besar mas induknya loomu juga tapi ya ya segitulah peternak lah peternak lah peternak lah